Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, sobat semuanya Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada kesempatan kali ini saya akan membahas berkenaan mathematical optimization atau optimisasi berbasis matematik optimisasi ini dikenal juga dengan nama numerical optimization atau optimisasi berbasis numerik bisa kita lihat bahwa seiring dengan perkembangan zaman pada saat ini permasalahan yang ada dalam dunia ini atau reward problem itu sangat kompleks sekali dan semua variabel dan parameter yang terlibat dalam suatu permasalahan itu perlu adanya suatu solusi yang sangat cepat sekali pada hari ini saya akan membahas dasar-dasar tentang mathematical optimization dan penyelesaiannya menggunakan software GAMS atau General Algebraic Modeling System kenapa saya menggunakan General Algebraic Modeling System karena software ini sangat mudah sekali menerjemahkan permasalahan-permasalahan matematika yang sangat rumit dan pada pertemuan pertama ini saya akan membahas mengenai linear programming linear programming itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan optimisasi yang linear jadi disini saya akan memulai dengan dasar-dasar optimisasi berbasis linear yang sangat mudah sekali linear programming atau bisa kita namakan linear linear optimization problem kita umpamakan secara umum adalah meminimumkan C transpose X dengan constraint-nya adalah AX B dan BX dengan B2 dan L kecil dari X lebih kecil dari U ini bisa dikatakan C plus X ini adalah fungsi objektif artinya fungsi yang akan kita minimumkan contohnya adalah kita akan mendistribusikan sebuah barang tapi dengan jalur tersepat tapi dengan jalur tercepat artinya biaya termerah dan juga misalkan penjadwalan generator buat PLN PLN akan menjadwalkan generator untuk memenuhi kebutuhan beban beban listrik yang oleh konsumen nah fungsi disini fungsi objektifnya adalah kita akan meminimumkan biaya pembangkit nah karena biaya pembangkit itu formulasi matematika yang sangat umum sekali adalah kuadratif maka perlu di linearisasi kita akan membahas permasalahan tersebut ke depannya pada hari ini kita akan membahas yang lebih mudah terlebih dahulu nah untuk meminimumkan sebuah fungsi objektif ini kita memerlukan sebuah constraint pastinya sebuah problem itu ada batasan-batasannya nah disini kita constraintnya adalah inequality constraint jadi apa namanya kita ada constraint-constraintnya inequality ada juga ya equality constraint contohnya inequality constraint itu adalah berkenaan dengan batas apa kapasitas pada jaring transmisi lalu apa namanya batas maksimum dan minimum generator yang diizinkan untuk beroperasi lalu juga batas minimum dan maksimum tegangan yang diizinkan nah kalau untuk yang ini equality constraint contohnya adalah kalau dalam sistem tenaga listrik itu adalah kesetimbangan daya jadi kesetimbangan daya itu artinya apa daya yang dibangkitkan itu harus sama dengan buban nah contohnya seperti itu ya dan yang terakhir ini adalah apa batasan dari X nya ya variabelnya jadi ini sebuah konstanta ya nah untuk lebih jelasnya mari kita beri kak mari kita selesaikan sebuah contoh ya jadi sebuah contoh dan nanti langsung ke pemerogramannya nah disini misalkan saya ada sebuah contoh min 2 X1 ditambah 3 X2 min X3 ini adalah fungsi Z misalkan ya yang akan diminimumkan nah lalu konstant-konstantnya nah konstant-konstantnya disini kita pakai inequality contohnya apa konstantnya adalah min X1 plus X2 min X3 lebih kecil sama dengan 1 konstant yang kedua itu adalah contohnya 3 X1 min X2 ya plus 2X3 itu lebih kecil sama dengan 8 konstant yang ketiga itu adalah 2X2 plus 5X3 lebih kecil sama dengan sepuluh nah sedangkan variabel X1 X2 X3 itu harus lebih besar dari 0 untuk contoh ini X1 besar dari 0 X2 lebih besar dari 0 X3 lebih besar dari 0 nah ini contohnya ini contohnya ini adalah contohnya untuk operasi yang sangat segera sekali kali ya nah bagaimana implementasinya di software GAMS ya General Algebraic Modeling System nah saya akan berpindah terlebih dahulu pada layar yang akan membuka software berikut adalah software GAMS tadi ya yang saya sebutkan maka bagaimana kita akan memondekan software GAMS ini yang pertama adalah kita lihat variabelnya apa saja dalam hal ini ya misalkan variabelnya adalah set ya set tadi ini apa mengenai fungsi objective lalu berkenaan dengan variabel yang lain yaitu apa variabel variabel X ya jangan lupa disini kita perlu di koma karena sangat sensitif sekali ya nah variabelnya apa tadi X1 X2 X3 so mudah sekali kan nah kita akan membuat persamaan-persamaan nya jadi disini persamaan-persamaan itu apa saja ya nah yang pertama misalkan berkenaan dengan objective ya kita ada objective function lalu ada apa namanya constraint constraint ada constraint 1 ya kan lalu ada constraint 2 ya constraint 2 lalu ada constraint ya ada constraint di 3 nah ini ya sobat semuanya nah sebagainya persamaan yang tadi dijelaskan di awal ya ada kita akan meminumkan sebuah fungsi dengan memulai constraint-constrain ya jadi disini yang pertama kita perlu misalkan objective-nya ya jadi objective-nya itu apa ya nah Z nah variable Z nah Z ini sama dengan berarti equal ya disini A nah tadi apa yaitu persamanya min 2 kali X1 ya min 2 kali X1 ditambah X2 min X3 nah lalu disini ada constraint-nya ya constraint-nya 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 apa tadi min X1 min X2 min X3 nah ini lebih kecil daripada 1 kita pakai L ya lalu constraint-nya lalu constraint-nya yang kedua constraint-nya yang kedua kita pakai yang sudah dijelaskan adalah 3 kali X1 min X2 plus 2 X3 nah ini ya ini apa lebih kecil daripada adalah 8 lalu constraint-nya ketiga ya constraint-nya ketiga constraint-nya ketiga itu apa yaitu 2 kali X2 ditambah 5 kali X3 itu lebih kecil sama dengan 10 ya dan disini tinggal modelnya apa kita cari modelnya kita namakan apa namanya misalkan ya dasar linear programming 1 nah terus apa ya ini semua constraint dan variablenya kita masukkan dalam model kita sudah all ya jadi variabel dan equation-nya ini sudah masukkan dalam model terus bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan ini mudah sekali tinggal panggil solve ya solve modelnya tadi dasar LP1 using ya menggunakan linear programming yang sudah ada di bawaannya gam nah karena kita prosesnya dalam minimasi jadi minimasi z fungsi objektifnya nah sekarang bagaimana kalau kita running kita coba ya nah inilah hasilnya ya hasilnya bisa dilihat oleh harga semuanya ya oleh sobat semuanya nah disini dia pakai IBM ilog cplex ya 3,2 nah kita dapatkan nilai objektifnya adalah min 5,333 nah disini belum kita tampilkan nilainya misalkan kita mau tampilkan nilainya ya display ya jadi display ya x1 x2 x3 kita coba berapa nilainya ya ini ya ada kita lihat nilainya ada min 5,333 ya nilainya sudah ada kita coba ya reading solutionnya execution apa execute eksekusi ya setelah terselesaikan bayangkan cuma 0,148 detik sangat luar biasa sekali nah kita coba nilainya nah ini ya nah dari semuanya bisa kita lihat nilainya ya nah x1 nya berapa x1 nya 2 x2 nya 0 x3 nya 0 nah ini adalah penggunaan dasar jadi software oke 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 semuanya ini adalah contoh sederhana untuk pertemuan awal kita ya untuk membahas linia program ini kedepannya kita akan tetap explore tentang optimisasi yang linear ya atau kita bisa katakan menjadi linear optimization problem problem oke sampai jumpa di lain kesempatan see you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati